Intro Dewan Pengurus Pusat Robitoh Alawiyah mengadakan diskusi internal yang dihadiri oleh Dewan Syuro dan Dewan Mustasya Robitoh Alawiyah di Cipete Jakarta Selatan pada Sabtu 15 Oktober 2022 Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Asegaf didampingi Wakil Ketua Umum 1 Prof. Dr. Insinyur Muhammad Idrus Al-Hamid Wakil Ketua Umum 2 Al-Habib Hussein Al-Hamid serta Sekretaris Umum Prof. Dr. Muhammad Al-Hamid Dalam pertemuan ini, hadir di antaranya Dewan Mustasyaar Prof. Muhammad Ani Shahab juga anggota Dewan Syuroh Al-Habib Ismet Abdullah Al-Habshi Al-Habib Musin Idrus Al-Hamid Al-Habib Ahmad Fahmi Asegaf Al-Habib Nabil Al-Musawah dan Al-Ustaz Ali Hassan Bahar Pertemuan ini menindaklanjuti program kerja ke pengurusan DPP Robitoh Alawiyah yang sudah berjalan dan rencana program yang akan datang juga pembahasan permasalahan penting yang sedang terjadi di kalangan Alawiyin lalu acara ditutup dengan doa Pada sore harinya, Al-Ustaz Taufiq Asegaf memimpin jalannya Haul An-Nasabah Al-Habib Ali bin Jafar Asegaf di ballroom kantor DPP Robitoh Alawiyah diawali acara rohah dan membaca kalam Al-Imam Al-Habib Ali Muhammad Al-Habshi lalu dilanjutkan setelah sholat maghrib dengan pembacaan maulid azab oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Habshi dan tim hadro sunya Salafiyah Pasuruan setelah pembacaan maulid acara dilanjutkan dengan pembacaan manakib Sohibul Haul Al-Habib Ali bin Jafar Asegaf oleh cucu beliau Al-Habib Sodik bin Abdillah Asegaf serta sambutan dari ketua umum DPP Robitoh Alawiyah Al-Ustaz Taufiq bin Abdul Qadir Asegaf dilanjutkan tausiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Hussein Al-Habshi syariat ini berbagai macam ayat Quran ataupun hadis nabi disitu ada anjuran untuk kita semuanya berbuat baik kepada anak yatim kalau anak yang secara biologis itu udah gak punya ayah gak punya ayah itu kita dianjurkan berbuat baik namun yang ada saat ini banyak anak yang yatim secara ideologis biologis punya ayah yang ngasih makan punya ayah yang menafkai tapi tidak punya ayah yang bisa mendidik dan mengarahkan akhlaknya sehingga berakhlak yang mulia acara ditutup dengan pembacaan tahlil untuk Sohibul Haul yang dipimpin oleh Al-Habib Hasan bin Hussein Al-Sagaf Nabawi TV melaporkan